Memirsa Presiden Jokowi Dodo meluncurkan bantuan pangan non-tunai kepada ibu rumah tangga seluruh Jabodetabek hari ini. Presiden menyalurkan bantuan sebagai upaya reformasi program susi di beras sejahtera. Dengan program bantuan pangan non-tunai, lebih dari 2.000 ibu rumah tangga di Jabodetabek dapat membeli beras, telur, tepung, dan minyak goreng dengan harga murah. Pemerintah berharap bantuan baru ini akan lebih tepat sasaran, efektif dan berkualitas, serta bermanfaat dalam meningkatkan kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Penyaluran bantuan ini disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera yang dapat digunakan oleh warga di sejumlah warung atau toko yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara. Pemerintah 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 Uang 1 juta 890 ribu Ini yang berupa uang untuk PKH Karena ada yang PKH, ada yang tidak PKH Yang PKH isinya adalah Rp1.890.000, yang PKH. Yang untuk bantuan pangan isinya setiap bulan Rp110.000, berarti satu tahun Rp1.320.000. Tahu semuanya? Ya, tadi yang Rp1.890.000 itu diambilnya empat kali, tidak bisa langsung diambil semuanya. Saya titip.